Negara Kazakhstan merupakan satu di antara beberapa negara yang pernah berpindah konfederasi. Kazakhstan sendiri pada mulanya merupakan bagian dari Uni Soviet, sebelum akhirnya negara adidaya tersebut runtuh pada tahun 1991. Ketika Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara, beberapa di antaranya bergabung dengan UEFA, sedangkan yang lainnya menjadi anggota AFC. Pada mulanya, negara yang bergabung dengan UEFA adalah Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Moldova, Ukraina, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Sementara itu, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan memilih untuk menjadi anggota AFC. Namun, pada tahun 2002, Kazakhstan secara mengejutkan memilih untuk hengkang dari AFC dan bergabung menjadi anggota UEFA. Keputusan yang dibuat Federasi Sepak Bola Kazakhstan atau KFF tersebut tentu mengejutkan banyak pihak, padahal secara geografis wilayah Kazakhstan lebih dekat dengan Asia. Lalu apa yang membuat Kazakhstan lebih memilih untuk bergabung dengan UEFA? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Federasi Sepak Bola Kazakhstan dibentuk pada tahun 1992 atau hanya beberapa bulan setelah negara ini merdeka. Di tahun yang sama pula, Kazakhstan bergabung dengan Konfederasi AFC mengikuti wilayah negaranya yang termasuk ke dalam benua Asia. Sementara itu negara ini baru diterima sebagai anggota FIFA 2 tahun berselang yang membuat mereka berhak mengikuti kompetisi di bawah naungan FIFA. Berkat status keangkotaan tersebut, Kazakhstan diperbolehkan mengikuti babak kualifikasi Piala Asia 1996 dan 2000, serta kualifikasi Piala Dunia 1998. Namun sayangnya mereka gagal lolos ke babak utama Piala Asia maupun Piala Dunia. Di saat negara ini sedang membangun Sepak Bola mereka pada tahun 2000, KFF justru membuat pengumuman mengejutkan, di mana mereka akan keluar dari anggota AFC dan lebih memilih bergabung dengan UEFA. Kabar tersebut tentu mengejutkan banyak pihak, pasalnya Sepak Bola Kazakhstan yang masih dalam fase berkembang, justru memilih bergabung dengan Konfederasi yang lebih tinggi levelnya dibandingkan AFC. Kabar tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan setelah UEFA resmi menerima Kazakhstan sebagai anggota mereka dalam Kongres UEFA di Sweden pada tahun 2002 silam. Dengan keputusan ini pula, Sepak Bola Kazakhstan berhak mengikuti semua kompetisi di bawah naungan UEFA, baik di level klub maupun tim nasional. KFF sendiri mengakui bahwa tujuan utama mereka, lebih memilih bergabung dengan UEFA adalah untuk meningkatkan prestasi Kazakhstan. Sepak Bola Eropa dianggap lebih maju daripada Asia, baik dari segi sistem maupun tata kelolanya. KFF sendiri berpikir bahwa Kazakhstan lebih condong berkiblat pada Sepak Bola Jerman atau Inggris daripada Jepang maupun Korea Selatan. Maka setelah Kazakhstan resmi bergabung dengan UEFA, mereka langsung menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Sejumlah pelatih maupun konsultan dari Jerman didatangkan untuk membenahi semua aspek demi kemajuan Sepak Bola Kazakhstan. Selain itu, kompetisi di Eropa juga berjalan sangat rapi dan profesional. Dengan bergabungnya klub maupun tim Nas Kazakhstan di kompetisi UEFA, diharapkan hal tersebut dapat menular kepada Sepak Bola Kazakhstan. Tak hanya itu, kemegahan kompetisi UEFA seperti Champions League, Europa League, maupun Conference League juga akan memancing para pemain asing berkualitas untuk datang ke klub Kazakhstan. Kehadiran pemain asing berkualitas tersebut tentu akan memberikan pengaruh kepada para pemain lokal agar terus meningkatkan level permainan mereka. Namun, mimpi KFF tersebut nampaknya masih sangat jauh dari harapan. Sebab meskipun sudah lebih dari dua dekade bergabung dengan UEFA, Sepak Bola Kazakhstan masih belum menunjukkan performa yang signifikan. Di level klub sendiri, Liga Premier Kazakhstan saat ini menempati peringkat ke-30 dalam rangking koefisien UEFA sehingga hanya berkutar di Conference League yang memang dihususkan bagi klub-klub dari negara mediocre. Bahkan sepanjang sejarahnya, baru satu kali klub Kazakhstan yang berhasil menembus fase grup Liga Champions. Momen tersebut terjadi pada musim 2015-2016, di mana FC Astana berhasil lolos hingga fase grup dan tergabung bersama dengan Atletico Madrid, Benfica, dan Galatasaray. Selebihnya, klub-klub Kazakhstan lebih sering berkutat di Europa League maupun Conference League. Itupun mereka juga masih kesulitan untuk lolos dari fase grup. Sementara itu di level tim nasional, kondisinya tak jauh berbeda dengan level klub. Tim nas Kazakhstan belum pernah lolos ke babak utama piala Eropa maupun piala dunia. Kazakhstan hanya mampu mengimbangi negara-negara mediocre yang se-level dengan mereka. Meski begitu, pada UEFA Nations League musim 2022-2023, Kazakhstan yang berada di Liga C berhasil menjadi juara grup J3 yang membuat mereka akan promosi ke Liga B pada edisi selanjutnya. Performa tim nas Kazakhstan tersebut tentu sangat mengejutkan karena pada UEFA Nations League edisi sebelumnya, mereka hampir saja terdegradasi ke Liga D. Namun performa baik di UEFA Nations League saja belum bisa menjadi tolok ukuran kekuatan suatu negara sebab Kazakhstan masih tergabung dalam Liga C yang se-level dengan mereka. Patut dinantikan bagaimana performa mereka di musim depan ketika mereka harus bermain di Liga B yang kekuatannya tentu lebih berat dibandingkan Liga C. Bagaimana jika Kazakhstan tidak pindah ke UEFA? Keputusan Kazakhstan bergabung dengan UEFA memang menimbulkan pro-contra. Di satu sisi mereka berniat untuk meningkatkan sepak bolanya agar se-level dengan negara-negara Eropa. Namun di sisi lainnya, Kazakhstan masih kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara Eropa. Hal tersebut mengakibatkan Kazakhstan sangat sulit untuk menembus babak utama piala Eropa apalagi piala dunia. Padahal seandainya Kazakhstan bertahan di AFC, peluang mereka tampil di piala Asia atau mungkin lolos ke piala dunia jauh lebih terbuka. Jika melihat riwayat historisnya, level kekuatan sepak bola Kazakhstan mirip dengan Uzbekistan. Dalam peta kekuatan sepak bola Asia, Uzbekistan bukanlah negara unggulan, namun juga bukan negara medioker. Bisa dibilang mereka merupakan kuda hitam di semua kompetisi Asia. Sementara itu, performa Kazakhstan saat masih berada di AFC sebenarnya bisa dibilang lumayan. Dalam kualifikasi piala Asia 2000, mereka menjadi runner-up grup 4 dan hanya kalah satu poin saja dari Qatar yang menjadi juara grup. Sementara itu, pada kualifikasi piala dunia 1998, Kazakhstan berhasil mencapai babak akhir kualifikasi zona Asia. Meskipun hanya menjadi judul kunci grup B, hal tersebut menandakan bahwa kekuatan tim Nas Kazakhstan di Asia patut untuk diperhitungkan. Andai Kazakhstan tidak keluar dari AFC, kemungkinan mereka akan rutin mengikuti piala Asia. Bahkan peluang mereka untuk tampil di piala dunia jauh lebih besar. Namun Kazakhstan sudah memutuskan bahwa mereka lebih memilih UEFA ketimbang AFC. Meskipun impian untuk tampil di piala Eropa dan piala dunia sangat kecil, tetapi sepertinya mereka menikmati perkembangan sepak bola Kazakhstan yang terus berusaha mengimbangi negara-negara Eropa. Kazakhstan mengorbankan peluang besar di AFC demi mencapai level yang setara negara-negara Eropa. Apapun itu, patut dinantikan perkembangan sepak bola Kazakhstan baik di level klub maupun tim nasional. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya. Terima kasih.